Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nadi Faham Danilah Hehehe Nah di video kali ini Dan kesempatan kali ini Di podcast Nadi Faham Danilah kedatangan bintang tamu Ini Presma Ketinggian kampus Presiden mahasiswa Periode 2020-2021 Nah disini kan Para penonton Tidak ada yang tau kak Namanya Presma itu siapa sih Karena penonton Dari Youtube ini Tidak semuanya mahasiswa YN Pastinya Mungkin perkenalan dulu kak Baik sebelumnya salam sapa dari saya Buat penerbisa sekalian Nama saya Syekhul Bahri Di N Madura akrab sekali Di Sapa ANBTR 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 itu panggilan khusus sih Bagi saya Dudukkan lah istilahnya dari teman-teman Waktu saya di OSPEC 2017 Di PBAK ya Kalau di Madura Itu PBAK Dipanggilan khusus Ada kenangan tertentu Pokoknya Dipanggilan BTR Nah Kabarnya mas Aan sendiri Gimana sekarang? Alhamdulillah Sehat Sehat kak ya Sampian sendiri gimana kabar? Sama kak sehat juga Semoga terus sehat Amin Sebenarnya sih Lama saya gak jumpa kesampian gitu Tapi tambah hari kayak Makin cakep gitu ya Aduh terima kasih mas Padahal pertama ketemu ini Ketemu lagi nanti tambah cakep Bisa Nah begini mas Di sini banyak soal Yang ingin tertanyakan Kepada mas Presma Mungkin saya sedang bersama Presma Dimana petinggi Di kampus IAin Madura Nah Apa sih mas? Kemarin kan sempat viral ya Kompet-kompet Mogok UKT Bayak UKT Tapi boong Nah Apa yang melapar belakang Ini Mogok Bayak UKT Mogok Bayak UKT Sebenarnya itu Kemarin ya Berangkat dari Aspirasi teman-teman Usulan dari teman-teman Mahasiswa Yang Madura Khususnya Terus ada yang Ngecat secara pribadi Ke saya Ke pengurus DEMA Terkait Pemotong UKT Jadi Banyaknya aspirasi Yang kita tampung Muncul lah Sebuah gerakan Jadi Kita berangkat dari DEMA Institut Bekerja sama dengan Organisasi intra Extra Sebenarnya sepakat Itu Merembukan Untuk Bagaimana sih caranya Menggirik SK Rektor Lebih baik Lebih baik Karena gini deh Sebenarnya itu Ada hal sih Yang Perlu teman-teman Ketahui bersama Yang Masih Madura Seperti yang kita Paham bersama Sekarang kan Angka COVID-19 Semakin tinggi Semakin signifikan Nah Untuk Dampak dari Adanya COVID-19 itu Sangat luar biasa sekali Sangat mengganggu Stabilitas Baik di berbagai sektor Di Indonesia Terutama Terutama ya Khususnya pendidikan Ekonomi Juga Dapat semuanya Khususnya ya Juga terhadap Mahasiswa gitu Karena Mahasiswa sebagai Objek di dalam Pendidikan Mereka Tidak sepenuhnya Belajar secara maksimal Apalagi Sekarang tuh Masih dibebani Dengan kota Dibebani dengan UKT Dan juga pendidikan Yang kurang maksimal Nah Terkait Kemarin Yang Viral-viralnya Sepertinya Hampir semua Mahasiswa En bikin story Mogobay Rukate Nah Itu Apa respon kampus Terkait Aksi virtual Mogobay Rukate Kemarin tuh Kan dari pihak kampus Mau mengguno UKT Tanggal 4 Januari Kemudian kita tekan Agar menunda Karena Sembari kita Menunggu KMA juga KMA keputusan Menteri Agama Sehingga Pas kampus bilang Tanggal 15 Mau dikeluarkan SK Rektor Kita audensi Pas kita audensi Ternyata Menuhi hasil Bahwa disitu Ada kesepakatan bersama Berkat dari dukungan Support Dari teman-teman Terkait Pemutuhan UKT Dan juga Ada hal sih Yang sangat prinsip Karena Selain kita Memperjuangkan Pemutuhan UKT Memperjuangkan Kota Dari mahasiswa Kita juga Memperjuangkan Fungsi Daripada PJJ Yaitu Pendidikan Jerak jauh Nah sekarang tuh Di Medura Terakhir diartikan Pemberian tugas Jerak jauh Dan itu Sangat mengganggu Psikologis Daripada mahasiswa Meningkatkan depresi mahasiswa Sehingga semangat belajar Minat belajar itu menurun Menurun Itu yang harus Dievaluasi Seharusnya Dikakkan Terus Seperti Yang harus ke Kepala desa Dan lain-lain Untuk Persyaratan Gimana untuk Yang sekarang Kalau yang sekarang sih Untuk hasilnya Gak jauh beda Dengan yang kemarin Cuman Persyaratan Berkat perjuangan Dari teman-teman sekalian Itu sekarang tuh Bebas persyaratan Jadi Gak usah syarat Semuanya udah terpotong Yang kemarin tuh Kalau ada persyaratan Yang Teman-teman yang mengajukan Tuganya P50% Jadi kasihan mereka Yang kesulitan Mengenai persyaratan itu Akhirnya Semuanya sepakat Gak usah syarat Alhamdulillah Dipenuhi dari kampus Dan juga Yang kota Sama sih Kemarin tuh Kan jatah per orang tuh 40 ribu ya Tapi dikati kota Kalau sekarang Langsung Dinominalkan Jadi per orang Dapat 100 ribu Cuman itu terpotong Dikatinya sendiri Kan ada gridnya Ada 20 25 30 Sekarang Nah Ini lagi Yang Yang membuat Kami bingung Kenapa itu Pemotongannya beda-beda Ada yang 20 5 30 Dan sebagainya Nah itu sih Pertama ya Kita melihat situasi Dan kondisi Daripada mahasiswa Pertama Untuk yang semester 2 Sopek semester 6 Mereka kan Mendapatkan Bimbingan khusus Dari dosen Ada mata kuliah Sedangkan yang Untuk semester 8 Udah gak Gak ada jam kuliah Gak ada gitu Jadi semuanya Ada apa ya Belajar dari rumah Ngerian Sekripsi Jadi disitu Perbedaannya Jadi Ada Lebih besar Jadi Itu yang Membedakan Alhamdulillah Teman-teman Pada Ngesupport Dan juga Teman-teman Bersyukur Mengenai pencapaian Tersebut Jadi untuk semester ini UKT-nya dipotong Tanpa syarat Dan dipotong Untuk Beli paket Beli paket Contohnya tuh gini Contohnya tuh gini Kalau yang angkatan 2017 Ya Kalau yang 2017 Tuh kan Pemotongannya 25% Jadi kalau yang UKT-nya tuh 1 juta Dipotong Yang 20% 25% Berarti Bayar 750 Nah Kan disitu Kan ada Kota ya Biaya kota internet Yang sebesar 100 ribu Jadi kalau 750 tuh Dipotong lagi 100 gitu Berarti tinggal 650 Nah itu Yang harus dibayar 650 Oke sudah Sangat jelas Teman-teman Terbaik UKT Yang Sempat Ambigu Nah UKT Kejelasannya Sampai Sudah kata Kok Itu kan UKT-nya Akhirnya Sekarang Sudah Jelas ya Bagaimana Pembayaran UKT Dan sebagainya Mungkin Serepun dulu Kopinya Sekarang Mungkin Sampai sini dulu Video podcast Kali ini Sampai jumpa Di podcast-podcast Selanjutnya Saya Nafifang Danila Dan Sampian siapa Saiful Bahri Saiful Bahri Presma YN Madura Bredo 2022 2021 Menghitungkan Terima kasih Telah menonton Podcast ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!